Hai baik di sini kita ada lima pilihan jawaban dari senyawa Halo al-kana Hai tanyakan adalah di antara lima senyawa ini mana yang bisa menjadi obat bius yang biasanya digunakan obat bius ke yang pertama kita lihat halotan halotan ini dengan rumus kimia yang C2HWR-ClF3 ini merupakan senyawa zat inhalasi yang mudah menguap biasanya digunakan untuk anestesi umum dan berbau harum namun karena efek sampingnya yang kurang baik maka halotan sudah jarang digunakan jadi meskipun memiliki senyawa anestesi karena efek sampingnya kurang baik maka halotan tidak digunakan kemudian yodofoam Oke yodofoam ini punya rumus kimia CHI3 senyawa ini biasanya digunakan sebagai antiseptik antiseptik atau menghilang bakteri di luka biasanya seperti itu jadi kan obat bius yodofoam bukan obat bius kemudian yang C yaitu ethyl klorida rumus kimianya yaitu C2H5Cl 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 biasanya disini eh ethyl klorida digunakan sebagai painkiller atau penghilang rasa sakit karena sifatnya yang dingin oke terus yang keempat yaitu karbon tetra klorida atau CCl4 CCl4 disini adalah senyawa yang beracun senyawa beracun ini tidak mungkin digunakan sebagai painkillus kemudian E yaitu di flor oke di selesai vanil trikleroroetana tumis senyawanya yaitu C14H9Cl5 biasanya sering digunakan sebagai pesticida Atau penghilang Pembasmi Pembasmi Hama Oke Ini paling memungkinkan sebagai obat bius Yaitu ethylchlorida Jawabannya C Terima kasih Terima kasih